Halo para bunda, bertemu lagi bersama saya Bidan Junta. Kali ini saya akan membahas tentang keluhan normal pada ibu trimester 1. Nah, trimester 1 ini yaitu usia kehamilan 1 hingga 3 bulan. Disimak baik-baik ya. Mungkin dari sekian keluhan yang saya jelaskan, para bunda telah mengalaminya di rumah. Oke, sebelumnya para bunda harus mengetahui bahwa setiap keluhan yang terjadi itu karena perubahan hormon di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita sedang beradaptasi dengan hormon kehamilan yang ada pada tubuh kita ya. Jadi jangan merasa bahwa saya ini berbeda. Jadi beberapa wanita itu memiliki keluhan yang semuanya hampir sama. Salah satunya yang pertama yaitu morning sickness atau mual muntah di pagi hari. Nah, mual muntah di pagi hari ini jangan dibiarkan saja ya. Maksudnya jangan sampai tidak memakan apapun. Jadi harus tetap makan, minum sedikit-sedikit tetapi sesering mungkin. Selain memakan sedikit-sedikit tetapi sesering mungkin, para bunda juga harus menghindari pemicu muan muntah. Misalkan makanan yang bersantan, makanan yang pedas, atau setiap makanan yang bunda tidak menyukainya itu harus dihindari. Dan juga pemicu aroma-aroma yang tidak sedap atau aroma-aroma yang mengganggu penciuman para bunda harus dihindari. Solusi yang sering saya berikan juga pada pasien saya, Saya menyarankan ketika bangun pagi sebelum beraktifitas, para bunda yang saya anjurkan untuk meminum teh hangat dulu pagi hari. Setelah itu makan makanan yang kering seperti roti tawar, seperti biskuit, itu masih wajar ya. Boleh dimakan. Mual muntah yang sudah tidak wajar atau mual muntah yang sudah tidak normal yaitu mual muntah yang sudah sangat mengganggu aktivitas. Mual muntah yang sudah sampai mengganggu aktivitas para bunda, para bunda harus segera ke fasilitas kesehatan sehingga bisa ditangani oleh dokter. Dan juga kalau keluhan normal itu juga masih mengganggu para bunda, boleh ke puskesmas. Kami biasanya memberikan obat antimual. Jadi jangan dibiarkan saja di rumah. Keluhan yang kedua yaitu para bunda sering buang air kecil. Mengapa sering buang air kecil? Karena usia kehamilan 1-3 bulan, janin itu masih berada di rongga panggul. Nah rongga panggul ini sangat dekat dengan kandung kemi. Nah kandung kemi ini ditekan oleh rahim yang mulai membesar. Itu yang menyebabkan para bunda sering buang air kecil. Bagaimana solusinya bubidan? Oke solusinya yaitu pada pagi dan siang hari harus perbanyak minum air. Atau perbanyak minum, boleh. Tapi pada malam hari harus dikurangi. Supaya pada malam hari itu para bunda tidak terganggu tidurnya. Karena kalau bunda kurang tidur itu juga kurang baik untuk kesehatan fisik dan mental para air. Teluhan yang ketiga yaitu para bunda sering pusing dan sakit kepala. Saya ingatkan lagi bahwa faktor pemicu pusing dan sakit kepala yaitu karena tubuh sedang beradaptasi dengan hormon kehamilan. Bagaimana solusinya untuk pusing dan sakit kepala? Jadi saya menyarankan para bunda pada pagi hari ketika bangun, jangan langsung bangun. Tetapi miring dulu. Misalkan miring tidak pusing, boleh duduk. Kalau duduk tidak pusing, silakan berdiri. Dan ketika berdiri itu tidak pusing, silakan berjalan. Nah itu solusinya jika mengalami pusing. Dan juga kalau sakit kepala ini, selain pengaruh dari hormon, bisa saja para bunda sedang mengalami tensinya rendah. Atau mengalami anemia. Atau ada juga intensi tinggi, hipertensi. Jadi para bunda harus sering mengontrol tekanan darahnya di puskesmas, di posyandu, ataupun di rumah sakit. Jadi harus cari tahu, sakit kepala ini apakah pengaruh karena hormon kehamilan, ataukah para bunda sedang mengalami anemia atau hipertensi. Tiga solusi berikutnya yaitu, para bunda harus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup pada siang hari sekitar 1 hingga 2 jam, dan pada malam hari sekitar 8 jam. Jadi usahakan para bunda istirahat yang cukup ya. Geluhan yang keempat yaitu, para bunda sering mengalami nyiri payudara. Nah, nyiri payudara ini menandakan bahwa payudara sedang mempersiapkan asi untuk janin yang akan dilahirkan nanti. Dan bagaimana solusinya? Solusinya yaitu, para bunda bisa mengompres. Mengompres panas, dingin, panas, dingin. Dan juga para bunda menggunakan bra atau BH yang agak longgar, yang lebih besar dari ukuran sebelumnya. Dan juga para bunda tidak boleh menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Geluhan yang kelima yaitu, para bunda sering mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Solusinya yaitu, para bunda harus perbanyak minum air putih. Minimal sehari 8 gelas atau 2 liter. Dan juga para bunda harus perbanyak makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang saya maksudkan yaitu, sayur-sayuran yang dimasak bening atau yang berkuah, boleh. Tetapi usahakan jangan makan sayur-sayuran yang ditumis. Karena itu akan mempersulit lagi untuk BHB. Dan itu bukan solusi yang tepat ya. Geluhan yang ke-6 yaitu, para bunda mengalami keram perut. Keram perut ini terjadi karena rahim mulai membesar. Dan juga terjadi perlengketan placenta pada dinding rahim. Itu biasanya disertai juga dengan fleks sedikit saja, tidak fleksnya banyak. Tetapi perlu bunda berhati-hati ketika keram perut itu terlalu sangat-sangat membuat para bunda tidak bisa beraktifitas. Bahkan keram perut itu disertai nyeri dengan pendarahan. Nah, itu adalah tanda-tanda terjadinya keguguran. Nah, ketika mendapati tanda-tanda seperti itu, para bunda harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Sehingga bisa ditangani lebih cepat. Dan kadang keram perut ini terjadi juga setelah berhubungan seksual 3 hari yang lalu atau barusan melakukan hubungan suami-istri. Jadi, kenapa saya bilang keram itu bisa terjadi karena berhubungan suami-istri? Karena sperma yang dihasilkan oleh suami bisa mengganggu janin di dalam kandungan. Jadi, biasanya saya sarankan agar jika para bunda melakukan hubungan suami-istri bersama suami, diusahakan sperma suami itu dibuangnya di luar, bukan dibuangnya di dalam. Jika buangnya di dalam, itu sangat mengganggu janin di dalam kandungan. Dan solusi berikutnya, bila suami tidak bisa membuang sperma itu di luar, saran saya yaitu suaminya harus disuruh menggunakan kondom. Sehingga hubungan suami-istri itu tidak mengganggu juga janin di dalam rahim tersebut. Juga yang saya ingatkan bahwa jika mengalami keram perut, diusahakan untuk para bunda maupun para suami di luar sana untuk tidak melakukan dulu hubungan suami-istri. Jadi, hubungan suami-istri ini dilakukan ketika ibunya sehat, janin di dalam rahimnya juga sehat. Bila kesehatan ibu atau janin terganggu, maka hubungan suami-istri ini ditunda dulu. Kenapa ditunda dulu? Karena kehamilan yang usianya 5 bulan ke bawah sangat rentan mengalami keguguran. Dan keluhan yang ketujuh yang sering dialami para bunda yaitu mengantuk. Mengapa bisa terjadi mengantuk? Itu disebabkan oleh meningkatnya hormon progesteron di dalam tubuh kita. Yang menyebabkan pembulu darah itu diamet lebar dan laju aliran dalam dalam tubuh kita itu melambat secara drastis. Tetapi mengantuk yang disertai oleh lelah, letih, lesu, lunglai. Nah itu, para bunda harus segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan hemoglobin di dalam tubuh kita. Mungkin saja hemoglobinnya itu sangat rendah ya. Misalkan Hb di dalam tubuh kita itu rendah bisa menyebabkan anemia. Nah, jadi para bunda harus memeriksakan Hb-nya di puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Sehingga bisa diatasi lebih cepat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!